Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudiria, meminta semua OPD di lingkup Pemprov Jambi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam penggunaan anggaran, mengingat hampir dari seluruh OPD pada APBD tahun 2023 ini mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan maupun belanja. Di rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap peran perda APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudiria, menyampaikan bahwa hampir dari seluruh OPD pada APBD tahun 2023 ini, setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan maupun belanja. Ada pun hasil pembahasan yang telah disepakati bersama tim banggar DPRD dan OPD-OPD tentang ran perda APBD menjadi perda APBD Provinsi Jambi tahun 2023 secara garis besar, yaitu pendapatan daerah dalam pembahasan Kua PPAS 2023, semula Rp4,61 triliun, di mana terjadi perubahan menjadi sebesar Rp4,90 triliun. Belanja daerah pembahasan Kua PPAS 2023 adalah sebesar Rp5,206 triliun, terjadi perubahan menjadi Rp5,501 triliun. Oleh karena itu, Fadli memandang peningkatan pendapatan dan belanja tersebut untuk menjadi perhatian bersama, sehingga diharapkan apa yang sudah menjadi visi misi Jambi mantap dapat realisasi secara maksimal sebelum berakhir masa jabatan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim banggar DPRD yang telah melakukan pembahasan bersama TAPD, OPD-OPD Provinsi Jambi secara maksimal, bahkan sampai larut malam, sampai pagi sekalipun untuk merinci setiap anggaran yang disusun oleh pemerintah dalam upaya memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi ini. Fadli menuturkan APBD 2023 merupakan Tahun Angkaran Kedua Pemerintahan Jambi Mantap 2021-2024. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menginventaris capaian program-program yang tercantum dalam RPJMD. Terutama program prioritas yang menjadi konsentrasi dari visi misi Jambi Mantap, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun upaya-upaya yang dilakukan melalui program-program pembiayaan langsung kepada masyarakat melalui bantuan-bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.